Dan dia yang sudah terluka, hanya bisa berkata dengan lirih Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Hey guys, it's Nessie and welcome back! Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Masih dalam seri Diktator-Diktator Terkejam di Sejarah. Season 2-nya, History Telling. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Presiden Soeharto, Joseph Stalin, dan Mao Zedong. Kali ini kita akan membahas seorang Diktator dari salah satu negara di Afrika, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ini adalah sosok yang super-super kontroversial. Dan banyak banget yang menganggap dia sebenarnya sebagai pemimpin Libya yang sangat baik, memberikan banyak banget perubahan, dan memajukan negaranya sampai di level yang tidak bisa dibayangkan. Tapi dipercaya juga dengan semua perubahan yang dia buat. Muammar Gaddafi adalah seorang Diktator yang digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Bahkan akhir hidupnya sangat-sangat tragis, dan sangat mengerikan, dan lebih cocok dibahas di neror. Kenapa bisa se-ekstrim itu? Ia ditangkap, dianiaya di jalanan, serta di video, dalam kondisi yang sangat-sangat tragis. Babak belur, sampai di momen-momen dia kehilangan hidupnya. Dia diseret menggunakan sebuah truk oleh rakyat-rakyatnya yang membelot. Kenapa bisa sampai se-ekstrim itu? Mari kita bahas Muammar Gaddafi. Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi, atau yang lebih dikenal dengan nama Muammar Gaddafi. Lahir di Khosr Abu Hadi, sebuah padang pasir di dekat kota Sirteh, Libya, pada 7 Juni tahun 1942. Kan dua orang tuanya itu keturunan asli dari suku Bedoin, atau Badui, yang hidup sangat-sangat sederhana, bahkan mereka tuh gak bisa baca guys. Ayahnya Muammar Gaddafi ini adalah seorang petani yang tinggal di dalam sebuah tenda di gurun pasir. Dan iya, itu adalah masa kecilnya. Melihat orang tuanya yang super simple, tinggal di gurun pasir. Bahkan orang tuanya gak bisa membaca. Tapi karena hal itu, dia tuh ingin membuktikan bahwa dia mau maju gitu. Jadi Muammar kecil itu terpacu untuk belajar, membaca, dan do well in school. Jadi dia mau membuktikan bahwa dia bisa berprestasi. Berbeda sama pemuda-pemuda, pada umumnya, Muammar kecil itu mengagumi banget sosok pemimpin Mesir, Gamal Abdel Nasser. Seumur hidup dia terkagum-kagum nih sama presiden Mesir ini, sampai ketika dia masuk ke universitas. Di tengah-tengah, dia tuh memutuskan kayak, enggak deh, kayaknya saya udah gak mau kuliah lagi, dan saya mau sekolah militer aja. Di tahun 1963, waktu usianya baru 21 tahun, Muammar mendaftar di Akademi Militer Kerajaan. Di sana, dia belajar hukum dan taktik militer. Selain belajar tentang militer, dia juga udah mulai tertarik sama isu-isu politik. Dan dari situ, dia mulai dipengaruhi sama ide-ide pan-arabisme dan anti-imperialis. Yang emang pada saat itu tuh populer di kalangan pemuda Arab. Basically, ideologinya tuh membela penyatuan negara-negara Arab dan penghapusan budaya barat yang masuk ke daerah mereka. Di zaman itu juga, Muammar muda itu mulai berpikiran kayak, eh, negara saya ini kan udah merdeka ya, dipimpin juga sama raja, tapi kok gini-gini aja ya, kayak gak ada perubahan yang besar gitu. Padahal, negara saya ini, Libya ini, kan kaya banget akan minyak dan gas. Tapi kenapa? Kita gini-gini aja. Nah, semakin lama, karir dia di militer juga semakin bagus, guys. Di tahun 1964, saat Muammar menjadi perwira muda, dia membuat sebuah organisasi yang bernama Free Officer Movement. Sebuah kelompok yang pernah juga dibentuk sama idolanya dia, mantan Presiden Mesir, Damal Abdel Nasser. Setelah dia lulus dari Akademi di tahun 1965, Muammar bergabung ke militer dan menjabat sebagai perwira komunikasi. Dia juga sempat ke Inggris untuk menjalani pelatihan tambahan, terus dia balik lagi ke Libya di tahun 1969. Libya pada saat itu masih dikuasai sama Raja Idris pertama. Tapi pada saat itu, guys, orang-orang tuh mulai gak suka sama si Raja Idris ini. Mereka merasa kok korupsi di Libya itu semakin meningkat. Terjadi banyak penindasan, dan pemerintahannya itu sangat-sangat terpengaruh sama Barat. Sesatu yang sangat-sangat tidak menyukai pemerintahannya Raja Idris pertama ini adalah tokoh kita kali ini, Muammar Gaddafi. Karena banyak banget dia rasa kekurangan dari pemerintahannya Raja Idris pertama, Muammar memutuskan untuk memimpin 70 perwira lainnya untuk melakukan kudeta untuk menggulingkan Raja Idris pertama. Akhirnya pada 1 September tahun 1969, Muammar beserta pasukannya melakukan kudeta ketika Raja Idris pertama itu lagi ada di luar negeri. Dan dia berhasil digulingkan. Nah setelah kudeta berhasil, Muammar mengganti namanya Libya yang awalnya adalah kerajaan Libya menjadi Republik Arab Libya. Setelah kudeta itu berhasil, Muammar Gaddafi namanya disebut sebagai tokoh revolusi dan politikus asal Libya. Dia pun diangkat menjadi panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan Ketua Dewan Komando Revolusi. Dan ini semua terjadi saat usianya masih di bawah 27 tahun. Karena pas dia 27 tahun, dia diangkat menjadi kolonel dan penguasa Libya. Dia 27 tahun aja menguasai Libya. Kamu 27 tahun menguasai apa, Jehan? Ya, saya belum mau. Di awal kekuasaannya, Muammar Gaddafi berusaha untuk menjauhkan Libya dari negara-negara barat dan mendekatkannya ke negara-negara timur tengah dan Afrika. Dia menutup markas militernya Amerika Serikat dan Inggris di Libya dan menjadikan perusahaan-perusahaan dan bank asing itu menjadi miliknya Libya. Kira dia berani banget. Di tahun 1973, Muammar Gaddafi juga menasionalisasikan semua aset minyak milik perusahaan asing dan melarang minuman beralkohol dan juga perjudian. Dia juga membuat banyak banget perubahan untuk rakyat Libya sendiri. Dia menghentikan eksploitasi dan konflik antarkelas di masyarakat, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, biaya pendidikan dan kesehatan digratiskan, memberi santunan 5.000 dolar untuk semua wanita yang melahirkan. Dan sebelum pemerintahannya, cuma 25% dari rakyat Libya itu yang bisa baca. Tapi setelah dia berkuasa, persentasenya meningkat jadi 87%. Dan 25% dari 87% tadi memiliki gelar sarjana. Gila aku merinding. Sumpah aku merinding. Pokoknya Muammar Khaddafi ini bener-bener memperhatikan Libya dan rakyatnya. Atau ambisinya emang besar banget untuk merubah Libya. Dia mau semua permasalahan yang ada di negaranya itu terselesaikan dan rakyatnya tuh bisa makmur. Makanya dia tuh sering banget ngelakuin belusukan dan dia bener-bener turun untuk tahu rakyat-rakyatnya ini lagi ada problem apa. Jadi pemerintahnya tuh bisa melakukan sesuatu untuk rakyat. Walaupun terdengar kayak he's the most perfect leader, tapi memang kesempurnaan itu hanya milik siapa? Tuhan. Tuh lah. 100 poin. Dan meskipun Libya ini jauh berkembang guys, tapi ternyata ada juga kekurangannya. Korupsi itu mulai besar. Jadi problem yang besar di Libya. Karena Muammar Khaddafi ini menempatkan teman-teman dan saudara-saudara dekatnya di posisi-posisi penting pemerintahan Libya. Mungkin top prosesnya adalah kayak oh saya harus menempatkan di posisi-posisi penting orang-orang yang bisa saya percaya. However, apakah semua orang yang baik sama kalian bisa dipercaya? Nah hal ini membuat rakyat Libya geram dong. Dan mereka gak bisa ngelakuin apa-apa karena kalau misalkan ada yang membangkang, mereka akan mendapatkan tindakan kekerasan dari pemerintah. Bahkan berdasarkan informasi dari zenius.net, Muammar Khaddafi ini pemerintahannya gak segan-segan mengirim agen Libya untuk menghabisi penentangnya yang kabur ke luar negeri. Jadi kayak kalian kalau benci sama dia terus kayak bye aku mau ke Perancis tiba-tiba di Perancis kalian kayak makan baget isinya wacu. Selain itu di Libya kalau ada organisasi apapun yang di luar pemerintahannya Muammar Khaddafi itu dianggap ilegal dan akan diberantas. Di tahun 1977 nama Republik Arab Libya diubah lagi jadi jam akhir ya Arab Libya. Muammar Khaddafi juga membangun World Revolutionary Center yang digunakan untuk menampung, melatih, dan mendukung semua gerakan pemberontak melawan imperialisme Barat dan Israel. Nah karena keputusan ini Muammar Khaddafi ini jadi punya banyak banget musuh guys dari negara-negara lain terutama negara-negara Eropa, Amerika, bahkan negara-negara Afrika sendiri. Sampai-sampai Presiden ke-40nya Amerika Serikat Ronald Reagan menjuluki Khaddafi sebagai The Mad Dog of the Middle East atau Anjing Gila Timur Tengah. Di tahun 1996 terjadi sebuah kejadian yang lumayan mengenaskan guys di salah satu penjara keamanan tinggi Abu Salim di Tripoli, Libya. Sebanyak 1270 inmates atau penghuni penjara tewas tertembak oleh salah satu unit pasukan khusus Libya. Nah usut punya usut ternyata para pasukan ini melakukan aksi pembantayan masal ini atas perintahnya Muammar Khaddafi. Dan pada Februari tahun 2011 seorang pengacara Fatih Terbil dia tuh mewakili para napi yang dibantuk. Dan dia itu ditangkep. Banyak banget nih masyarakat Benghazi turun ke jalanan demo untuk pembebasannya si pengacara itu. Nah bukannya meredam masalah ini dengan baik Muammar Khaddafi malah merespon protes ini dengan senjata. Sampai akhirnya demo gak cuman terjadi di Benghazi tapi juga beberapa daerah Libya dan lemakan banyak banget korban jiwa. Ditambah lagi sebelumnya pada Januari tahun 2011 terjadi revolusi yang sukses melengserkan diktator Tunisia Zine El Abidin Bin Ali Nah pelengseran itu menjadi kayak revolution di benua Afrika dimana negara-negara Afrika lainnya yang isinya banyak banget publik yang pro-demokrasi itu merasa eh kalau Tunisia bisa ngelengserin diktator mereka kita juga bisa dan pemikiran itu turun juga akhirnya ke Libya dan karena kerusuhan-kerusuhan yang terjadi akhirnya Libya itu di-ban dilarang hadir dari Liga Arab PBB dan Uni Afrika meminta Muammar Qadhafi untuk berhenti melakukan kekarasan tapi dari semua permintaan itu gak ada satu pun yang direspon baik sama Muammar Qadhafi sampai akhirnya pada 17 Maret tahun 2011 PBB memutuskan untuk melindungi dan menyelamatkan Libya untuk menghentikan aksi Muammar Qadhafi tapi saat sang pemimpin itu melakukan pidato sejak kerusuhan Melanda Libya yang dia katakan adalah seluruh dunia menghormati Libya dan para demonstran mereka mengabdi pada setan Muammar Qadhafi juga bilang bahwa para musuh Libya mencoba mencemarkan citra negaranya dan sambil memegang salinan buku hijau dia mengatakan bahwa hukuman bagi mereka yang berusaha merusak Libya atau membantu musuh adalah kematian jadi buku hijau ini guys Green Book ini adalah buku saktinya Muammar Qadhafi yang berisikan semua ideologi dia dan semua ide-ide penerapan-penerapan dia selama ini yang dia terapkan untuk Libya terinspirasi oleh buku merahnya Mount Stone di pidato yang sama Muammar Qadhafi juga menganggap dirinya sebagai pemimpin revolusi yang berarti pengorbanan hingga akhir hayatnya sekalipun dia mati dia akan meninggal di tanah airnya sendiri The President of the United States the leaders of Britain and other leaders are calling on you to step down to leave Libya to leave your position of power will you do that? Who would leave his homeland? Why do I leave my homeland? Why do I leave Libya? Kalangan aktivis HAM itu menyatakan bahwa dari awal kerusuhan Libya itu hampir 300 orang kehilangan nyawa mereka Bahkan ditaksir sebenarnya jumlahnya itu jauh lebih banyak dari itu Dari situlah Amerika, Perancis, dan negara sekutu lainnya mulai menggerakkan pasukannya ke Libya 20 pesawat tempur Perancis diterbangkan ke Benggazi Kapal selama Amerika Serikat melepaskan 110 peluru kendali Tomahawk ke 20 titik di Libya Bahkan Amerika sendiri juga menyediakan persenjataan untuk kelompok-kelompok anti Muammar Khaddafi Muammar dan 250 orang pasukannya lari dan bersembunyi dari pihak-pihak yang ingin menggulingkannya Sang pemimpin kemudian menjadi orang yang paling dicari di Libya Dan pihak oposisi itu menawarkan hadiah sebesar 1,7 juta dolar Amerika Untuk siapapun yang mau menangkap dan menghabisi Muammar Khaddafi 20 Oktober tahun 2011 Muammar Khaddafi berupaya untuk bersembunyi di kota kelahirannya Sirteh dan saat Muammar dan pasukannya yang lain sedang berkonvoy ke sana NATO North Atlantic Treaty Organization ternyata juga melakukan serangan udara Di Sirteh dan serangan ini mengenai Muammar Khaddafi dan sebagian besar rombongannya Sehingga mereka nggak bisa menyelamatkan diri dari serangan itu Para tentara transisi nasional Libya NTC yang mendukung NATO langsung menyebur Muammar Khaddafi dan pasukannya Muammar Khaddafi lagi sembunyi guys di sebuah pipa drainage Diseret keluar oleh orang-orangnya sendiri Dan dia yang sudah terluka hanya bisa berkata dengan lirih Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Dia diseret dibawa ke sebuah mobil Dan menurut salah satu anggota tentaranya Saat tertangkap sebenarnya kaki dan punggungnya itu udah tertangkap Bahkan diduga kuat bahwa salah satu pengawalnya Muammar Khaddafi sendiri Menembak Muammar Khaddafi di bagian dadanya Ada detail-detail lainnya yang kalau misalkan kalian mau bahas Kita bisa bahas tentang teori konspirasinya di Neror Karena jujur untuk histori telling kayaknya aku nggak kuat deh Habis ngomongin tentang dia dari kecil segala macem Harus ngomongin akhir hidupnya yang begitu sedih Setelah ditangkap dia dibawa ke mobil Yang melaju ke kota Misrata Dan menurut saksi mata Muammar Khaddafi meninggal akibat luka-lukanya Meskipun demikian Perdana Menteri Libya sementara Mahmoud Jibril Dalam konferensi pers mengatakan bahwa Luka Muammar Khaddafi itu tidak parah saat dibaringkan di dalam mobil Namun dia tewas terbunuh saat baku tembak Antara tentara revolusioner dan loyalis Muammar Khaddafi Yang menyebabkan Muammar Kek di bagian kepala Dan dia kemudian tewas beberapa menit sebelum mencapai rumah sakit Di usianya yang ke-69 Muammar Khaddafi meninggal dunia setelah memerintah Libya selama 40 tahun Namun setelah kematiannya perang di Libya terus berlanjut Menjadi perang saudara Libya ke-2 Ada beberapa kelompok yang bersaing untuk mengambil kekuasaan di Libya Tapi perang tersebut akhirnya berakhir di tahun 2020 And yes, Muammar Khaddafi seperti yang dia katakan meninggal di tanahnya sendiri Bagaimana guys menurut kalian kisah hidupnya Muammar Khaddafi? Dari history tellingnya aja mungkin kalian tahu bahwa banyak sekali teori konspirasi Yang berhubungan sama sosok kontroversial ini Yes, he was very interesting Sosok yang sangat-sangat menarik Sosok yang selalu dijaga sama prajurit-prajurit cantik Kayak gak ada ya presiden lainnya di bumi yang senyentrik dia Tapi kalau misalkan diingat perubahan-perubahan tergila Dari Libya salah satu negara termiskin di Afrika Menjadi salah satu yang terkaya Apakah mungkin penggulingan dari Muammar Khaddafi purely adalah karena rakyatnya sudah tidak puas Atau ada pihak-pihak lain yang tidak suka aja Dan punya kepentingan untuk mengontrol Libya Mungkinkah pihak-pihak barat sejahat itu? Kalau kalian mau kita bahas teori konspirasinya Komen di bawah We can do it for another Komen di bawah kalau misalkan ada hal-hal yang kita miss Atau kita gak masukin di history telling ini Karena emang ini rangkuman dari historis toko-toko yang kita pilih Komen aja di bawah But video kali ini emang roller coaster ya guys Aku kayak Terima kasih udah nemenin aku Belajar bersama sejarah tentang Muammar Khaddafi Komen di bawah siapa yang harus kita bahas next time di history telling Atau topik apa untuk season 3-nya history telling Coba komen di bawah Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Sampai ketemu besok di Neror Babak bulur Babak bulur Babak belur Karena dia kayak ganas Terganas di Middle East